Hai assalamualaikum kawan eh hari ini saya ada di stasiun baru pasir jengkol Hai oh iya sebelumnya minal aidin walaupun di sini dulu maaf lahir dan batin maaf saya belum mengucapin eh hari ini adalah saya ada di stasiun pasir jengkol yang kawan saksikan di sini yang ke sana adalah yang ke arah Wanaraja atau yang mau ke arah stasiun Garut dan yang arah sana adalah yang ke arah stasiun Cibatuh lumayan bagus ya stasiun ini sudah 100% jadi tinggal pelaksanaan aja dari segi realnya sudah rapih kawan tinggal digunakan aja ini stasiunnya namun dan secepatnya lah diaktifkan peronan juga lumayan panjang sepertinya ruang tunggu ya ruang tunggu pasir jengkol dan sebelah situ adalah parkiran buat mobil atau motor-motor nanti bagusnya stasiunnya Alhamdulillah kalau misalkan stasiun dari Cibatuh ke arah stasiunnya sudah diaktifkan itu ada salah satu kebanggaan untuk warga Garut ini masih libur Idul Fitri kayaknya kalau bukan hari libur saya enggak akan diizinkan untuk masuk atau nge-vlog di jalur ini soalnya ada tulisan di situ di langsung memasuki ke wilayah ini dan itu juga masih dibatasi oleh pengaman bukan warga sekitar tidak memasuki lingkungan stasiun ini berhubung masih hari libur Idul Fitri jadi saya ya masih bisa masuk ke sini ya nggak ketahuan lah saya niatnya baik kok hanya mengambil video aja ini adalah jalur jalur dua dari stasiun pesir jengkol ini ini ada bantalaran juga beton bagus terbaru ya dari ukuran rela juga ini sepertinya rada-rada lebar sedikit beda dengan yang lainnya ada ramping lumayan bagus kan pasir jengkol ketinggian 674 meter di atas permukaan laut lumayan tinggi tapi mau lebih tinggi lagi adalah stasiun Cikajang itu adalah ketinggian itu tertinggi di Indonesia stasiun tertinggi di Indonesia stasiun Cikajang di satu saat kita akan kesana ini toilet dan sebelahnya adalah musola lumayan bagus bangunannya bangunan model sekarang dan ini adalah bangunan lama yang telah direnovasi jadinya seperti ini dulu ini adalah bangunan lama yang masih bertahan di pasir jengkol ini dan itu adalah ruangan pengatur perjalanan kereta api Alhamdulillah ya stasiun-stasiun yang ada di sekitaran sini sudah mulai diaktifkan kembali saya yakin ini kalau bukan hari libur kayaknya saya nggak akan diizinkan masuk ke sini kalau fasilitas-fasilitas stasiun ini sepertinya sudah lengkap kalau kita lihat di ruang pengaturan perjalanan perjalanan lalu lintas itu disana mesin-mesin sudah lengkap tapi kok nggak ada yang jaga ya mungkin besok karena ini masih libur lebaran pemenangan di sini juga nggak kalah bagus atau nggak kalah indahnya daripada stasiun-stasiun yang lainnya ini seperti diapit oleh gunung-gunung atau bukit-bukit jadi kalau trek-trek jalur selatan ini memang terkena dengan keindahan alamnya semuanya panjang ya peronnya ruang tunggu nya nanti akan dilengkapi oleh AC mantap kawan jadi nggak kepanasan oke kawan sampai sini dulu hunting-hunting saya di stasiun pasir jengkol ini nanti akan saya lanjutkan di stasiun-stasiun baru sekitaran dari arah stasiun Cibatu sampai ke stasiun Garut Insya Allah akan saya datangi dan untuk saat ini saya masih di pasir jengkol dulu karena saya juga lokasi-lokasinya masih belum hafal betul harus pakai Google Map terima kasih kawan yang telah menyaksikan mohon maaf sebelumnya sekali lagi minyalaidin walfaijin mohon maaf lahir dan mati yang belum like and share and subscribe saya tunggu atau nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh